Halo semua, buat teman-teman yang suka kesel karena story whatsappnya burik, kamu boleh cobain trik yang satu ini. Nah disini aku punya trik guys, agar story whatsapp kita memiliki kualitas yang bagus ya, kualitasnya HD, dan hasilnya akan jernih banget. Tentunya disini tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nah disini bisa kita lihat ya guys, hasil story whatsappku yang awalnya burik banget seperti ini, menjadi jernih banget. Dan disini aku tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga loh guys. Sebenernya whatsapp sudah mengeluarkan fitur HD ya guys pada story whatsappnya. Namun ternyata masih belum maksimal guys, kita sudah bikin story dengan mengaktifkan fitur HD, tapi hasilnya tetap aja burik, baik itu foto ataupun video. Karena whatsapp melakukan kompres pada foto atau video yang kita kirim ke story kita. Oke, langsung aja kita masuk ke tips agar story whatsapp kita jadi jernih dan HD di hp android kita guys. Tips yang pertama yaitu jangan bikin story whatsapp langsung dari kamera whatsapp kita. Nah buat temen-temen yang suka banget nih bikin story whatsapp langsung menggunakan kamera whatsapp, aku jamin hasilnya akan burik banget. Baik itu story foto ataupun story video. Jadi solusinya disini kita rekam dulu foto atau video dengan menggunakan kamera utama hp kita. Kita bisa kembali ke homescreen, kita bisa masuk ke kamera. Dan disini kita jepret dulu foto ataupun video yang akan kita bikin story whatsapp. Dan aku sarankan untuk resolusinya di mentokin aja. Bisa menggunakan kualitas 1080p 60fps ataupun menggunakan kualitas 4K sekalian. Lanjut kita masuk ke tips yang kedua. Nah disini kita jangan langsung mengirimkan whatsapp dari galeri kita ya guys. Dan kalau kita mengirimkan langsung dari galeri, video atau foto kita tuh akan terkompres banget guys. Dan hasilnya tuh akan burik banget. Nah tipsnya yaitu kita kirimkan dulu ke whatsapp kita guys. Dan disini aku sarankan temen-temen untuk membuat satu grup seperti ini yang isinya ada kamu aja. Disini aku udah memiliki satu grup guys dan disini isinya cuma aku aja. Tujuan dari grup ini yaitu untuk mengirim-ngirimkan footage foto ataupun video yang akan aku bikin story. Oke lanjut disini kita bisa kirimkan dulu foto ataupun video yang akan kita bikin story di whatsapp kita. Dan disini kita aktifin juga fitur HD. Oke kita kirimkan aja ke grup whatsapp kita guys. Nah berikutnya setelah video ini terkirim, kita bisa teruskan aja footage foto ataupun video ini ke story whatsapp kita. Dan sekarang hasil story WA kita akan jernih banget guys. Yap kita bisa lihat perbedaannya antara langsung mengirimkan story WA dan kita kirimkan terlebih dahulu ke WA kita. Oke dan ini hasilnya tuh jernih banget temen-temen bisa langsung aja cobain. Oh ya tujuan dari mengirimkan foto ataupun video ke whatsapp kita terlebih dahulu agar foto ataupun video kita terkompres secara otomatis. Tapi kompresnya tuh kompres minimal aja guys. Jadi kualitasnya akan tetap terjaga. Oke gimana guys pendapat kalian tentang tips yang satu ini bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan aku Rizky sampai jumpa di video berikutnya.